Masjid Raya Al-Azhar Cakung, Jakarta Utara, di sana sudah ada Iswari Anggit. Ya, Iswari Anggit, selanjutnya laporan Anda, seperti apa sih situasi terkini di sana? Ya baik, Prisa, saat ini saya tengah berada di Al-Azhar Cakung, Jakarta Timur, di mana tadi sudah dilangsungkan penyembelihan dan juga pemotongan hewan kurban. Sejak kemarin di Al-Azhar sendiri telah memotong sekitar 35 ekor sapi dan 100 ekor kambing dan nantinya daging-daging dari hewan kurban ini akan didistribusikan ke lingkungan dari guru dan karyawan di sini sejabodetabek. Selain itu ada juga beberapa daging yang diberikan kepada beberapa panti asuhan yang ada di jabodetabek. Tak hanya itu, di Al-Azhar sendiri ada keunikan yang membedakan antara pemotongan hewan kurban di sini dengan di tempat lain. Ya ini di Al-Azhar, siswa yang suka di sini bisa sekaligus belajar bagaimana proses pemotongan ataupun penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Pertanakan yaitu ASU atau standar aman, sehat, utuh, dan halal. Dan untuk mengetahui seperti apa sih keseruan pengalaman pemotongan hewan kurban, saat ini saya sudah bersama dengan Reina, Ketua OSIS SMP Al-Azhar. Selamat siang, Reina. Ya, siang. Reina, boleh diceritain nggak sih gimana dengan adanya kegiatan ini, siswa ikut langsung memotong daging-daging, pengalamannya gimana sih? Pengalamannya itu seru banget ya, soalnya kita bisa ada pengalaman baru, karena kan ya namanya masih anak-anak belum pada berani semua, memotong, memegang darah, tapi di sini kita harus belajar, harus berani, jadi biar kita bisa memotong sendiri gitu. Kegiatan apa aja sih tadi yang dilakukan selama pemotongan, misalnya nih ikut motongin, ikut nimbang, packaging, apa aja? Kita ikut semuanya sih, bagi-bagi tugas ada yang motong, ada yang bagian nimbang, ada yang bagian packaging biar cepat selesai. Oke, baik. Kalau menurut Reina sendiri dengan adanya kegiatan seperti ini itu gimana sih? Maksudnya dari yang sebelumnya takut, kenapa bisa tiba-tiba jadi berani? Kalau dulu apa ya, itu karena emersi coba sih, kalau kita nggak mau nyoba ya pasti kita bakal, kita pasti bakal, nggak bakal berani terus, jadi kita coba ngeberaniin diri aja, tetap seru. Oke, kesulitannya nih, ada nggak kesulitannya? Kesulitan itu paling kalau ngeliat darah banyak sama baunya kan ya, baunya itu nggak enak banget, jadi kita berusaha beradotasi aja sih, tapi makin lama makin seru gitu. Oke, terima kasih Reina ya Frisa. Demikian cerita dari Reina, Ketua OSIS SMP Al-Azhar, di mana mereka memang memiliki pengalaman yang menarik dan terlupakan terkait dengan pemohonan dan penyembelian hewan kurban. Jadi di Al-Azhar mereka tidak hanya berkurban, tapi juga memiliki ilmu pengetahuan terkait motongan hewan kurban yang baik dan menarik. Frisa? Terima kasih ya Anggit atas informasinya. Selamat bertugas kembali.